Sebelumnya kepada para penonton dimohon untuk tidak menyalakan flashlight selama pertunjukan berlangsung Tersebutlah Desta, seorang anak tunanitra, ia sangat disayang oleh ibunya Kasih sayang sang ibu membuatnya kuat menerima ejekan dari para tetangga Desta kemudian sekolah Ia belajar banyak hal dari menulis, membaca, berhitung, berpikir, keterampilan, dan seni Desta beranjak dewasa, perlahan mengenali jati dirinya, dan menjadi seorang seniman Ia tak hanya mampu mencari nafkah, tetapi juga membantu para penyandang disabilitas lain untuk memperoleh hak serta kesempatan yang sama Pementasan wayang disabilitas Desta milenial diperankan oleh Muhammad Haryanto atau Bapak Nanang sebagai Desta Ibu Kawit sebagai Ibu Desta Kusri Antoro sebagai Sakuni Boris, Dursa, Pandu, dan Narator Bapak Samijan sebagai Wiraswara Bodhi Ia sebagai pelatar musik Hadirin yang berbahagia Indonesian Art Archive Dan wayang lembah Kisah Mijan mempersembahkan Pentas wayang disabilitas dengan judul Desta Milenial Penonton dan hadirin Inilah Desta Milenial Terima kasih 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 Kebadi, Desta, si anak Tuna Nedra, bermain bersama teman-temannya. Ada Sakuni, ada Boris, ada Dursa, dan Pandu. Desta dan Pandu amat priam, bermain sepeda. Kayu sepedanya, smart. Ayo Pandu, karing lebih keras, karing lebih cepat. Ayo Desta, aku putar satu kali lagi ya Desta ya. Oke. Wah ini kakaknya nggak asik Pandu. Kenapa? Gimana, gantian dong. Gantian? Iya gantian kan, kamu terus yang di depan. Ya karena aku yang sepeda. Nggak apa-apa, sekali tempo kamu tak buncengin, setuju nggak? Hah? Kamu buncengin aku? Iya. Sekarang? Sekarang? Ya sebentar ya, aku putar satu kali lagi ya. Oke. Ya ini nih ya, udah sampai. Nah sekarang giliran ku untuk kayu sepeda ini di depan. Oke. Aku di belakangmu ya. Ya sini-sini, kamu buncengin sini. Iya. Jangan takut, Desta sudah hapah lingkungan sini kok. Iya. Hapah, nyatakan aja. Nanti aku jagain supaya kita nggak jatuh ya. Oke. Aku udah siap ya, Desta. Ayo Desta. Kita lebih keras. Kita lebih kencang lagi sepeda ini. Iya asik, iya. Asik juga ya. Koko, Koko, Koko. Ayo dengeran keras. Lihat. Si Desta. Buncengin. Si Anamdu. Ayo kita kayu. Apaan sih? Ngomong apa, Namo? Desta. Bocah, Nintang. Gila. 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 Asik sekali. Orang itu. Tanya beda. Asik sekali. Ape. Asik sekali. Ayo kita gebut lagi. Aduh. Aduh, Desta. Desta. Aku mau gebut ya. Satu. Dua. Ayo. Gebut-gebut boleh, tapi belok kiri dulu dong. Ayo kita kecebulkan. Aduh, Pandu. Aku di mana ini? Aduh. Ini di mana, Pandu? Sakit tapi asik. Kita di mana? Kita kecebulkan kali. Kali? Iya. Pantesan, bau ngegak korban ya. Iya, kita jadi basah. Apa-apa. Basah tapi asik kan? Ya asik, tapi kamu tadi harusnya belok kiri, tidak lurus. Tapi aku suka yang lurus, tapi asik juga sih. Berbasah-basah di sini ya. Iya, tapi kan kita jadi kayak gini. Ayo, ayo. Tolong bantu aku. Aku mau naik ini. Mereka jatuh kekali kayak tai. Siapa yang jatuh kekali? Situ si Desta sama Pandu. Habisnya Desta buta sih. Desta buta. Desta buta. Dia dibilang buta seneng lho. Emang aneh dia itu. Eh, berusaha. Tuh bilang itu. Sama karena kamu si Pandu itu. Desta buta. Desta buta. Desta buta. Eh, kawan-kawan. Desta buta. Kenapa sih? Buta itu apa emangnya? Oh, dia tanya apa itu buta sama kita. Kita kan gak pernah buta ya, Kak, ya? Iya, aku makanya nanya. Apa sih buta itu? Kata bapak-kawan sih buta itu gak bisa melihat cacat. Cacat? Apa cacat itu? Iya, kawan-kawan. Kamu jalan berapa-berapa? Tidak. Aku jalan pakai kaki. Iya, tapi kamu berapa-berapa pakai tanggungmu. Bapak-bapak. 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 Emang kalau kamu pendek, kamu gak boleh punya temen. Terus kamu, Boris, rambut kamu tuh kriwil-kriwil gitu kayak emi. Emang kalau punya kayak emi, gak boleh punya temen. Besta itu temen kita. Kita harus sayang. Kita anak kecil gak boleh bilang kayak gitu. Memangnya, Pandu, kamu tahu gak? Tidak bisa melihat itu seperti apa sih? Mana aku tahu. Aku kan gak pernah gak melihat. Ya kan, Boris. Aku pernah sarang. Tidak ngelihat. Besta, buta. Eh, Boris. Eh, terus ah. Eh, gak boleh hina-hina gitu. Emangnya, kalau gak melihat, terus kenapa? Kan tetap aja jatuh kekali kayak doi. Tapi asik. Ah, apa, Pandu? Aku penasaran. Apa kau mau tanya ibuku? Hah, orang aneh. Iya, gak usah didengarir mereka itu, sukanya gitu. Tapi aku buta. Udah, aku buta. Yayo, kita pulang aja yuk, Besta, ayo. Yuk, kita tanya Desta diantar oleh pandu pulang ke rumahnya Sesampai rumah Desta bercerita kepada ibunya yang sedang menyapu halaman Desta buta, Desta buta Ibu, Desta buta bu Ibu, dimana kau bu? Mana sih ibu nih? Desta buta, Desta buta Ibu, Desta, aku di sini lah Ibu, di belakang Oh, Ibu di sini? Iya, kenapa? Dengar bu, tadi waktu Desta main sama teman-teman Dan Desta tuh diboncengin itu si pandu Tapi akhirnya kami masuk sungai Kata pandu, itu sungai lah, banyak airnya kan Wah, baunya gak katuk-patukan bu Tapi Desta suka Tapi kenapa mereka mengatakan Desta buta Apa sih bu, Desta buta itu bu? Aduh, gak usah didengarin Teman-teman itu gak usah didengarin Yang penting Kemarin kamu kan bilang sama ibu Bahwa kamu ini tak mau disekolahkan Iya bu Nanti saya antar ke kota Besok, besok, besok Bukan dari kota, sekolah Sering denger teman-teman pada i, i, i Apa ini ya bu ya? Ya itu, nanti sekolah Kalau sekolah kan bisa nanti belajar di sekolah Di sana, di kota Katanya ada kertas yang bisa dicoret-coret bentuknya sungai Masa kertas bisa jadi sungai, bu Itu namanya menggambar Menggambar Berarti Desta bisa menggambar, bu Ya bisa, bisa Kalau nanti sekolah ini Desta bisa menggambar Seperti gusang Seperti sak kuning Pokoknya besok Desta pokoknya harus sekolah Harus bersemangat Nggak usah didengerin Di ejek juga biarin Ya bu Itu yang penting semangat Semangat Harus tetap semangat Harus tetap menujuakan Ke hidupan Desta pengen seperti pandu Seperti sak kuning, boris Ya Ya harus sekolah dulu Makasih ya bu Ya pokoknya besok Desta pokoknya harus sekolah Ya Desta sekolah Desta sekolah Ayo sekolah Ya siswa sekolah Pada keesokan harinya Desta diantar ibunya ke kota untuk bersekolah Agar Desta bisa belajar apa saja Di dalam perjalanan ke sekolah itu Apa itu? Desta memulai hari pertamanya belajar Bu, apa itu bu? Lewat sini Tapi itu sebarang apa bu? Itu motor, mobil Motor, mobil Ya ada beca, ada kuda, handong Wah kuda Desta pengasaran bu Kuda kayak apa ya bu kian? Ya mau naik apa? Aku pengen itu bu Bisa menyetir seperti paman yang di kampung itu Ya menyetir sepeda Gak usah mikir yang macem-macem Pokoknya yang penting sekolah dulu Ya bu Belajar dulu Desta akan janji sekolah Harus semangat Ya dan Desta akan janji belajar Tidak boleh putus asa Ya Terima kasih ya bu Desta sekolah dulu ya Ya harus pintar Ya Maaf ada peraturan Ya bu Mudah-mudahan di sekolah Tidak ada yang mengatakan Desta bu Begitu ya bu Ya kalau dikatakan Dihim aja Gak usah ngapain Gak dipikirin Yang penting Kau pikir satu sekolah dulu Ya bu Desta pun belajar di sekolah itu dengan tegung Ia belajar membaca Menulis Dan berhitung Dengan huruf dan angka timbul Desta juga punya teman-teman disabilitas yang lain Maka ia belajar bahasa isyarat Agar bisa berkomunikasi Lambat laun Desta lancar dalam membaca Menulis Berhitung Bahkan ia mahir Menggunakan alat telekomunikasi Desta juga dibekali dengan keterampilan Dan keahlian Berkesenian Tidak terasa Sudah 12 tahun Desta belajar di sekolah itu Ia kini telah mampu apapun Ia kemudian diisuda Dan pulang kampung Alhamdulillah Ternyata jalan di kampung ini tidak berubah Bahasa ini aku Rumahku di depannya Ada Pohon sirih Yang daunya banyak berguguran Lalu Tiga langkah ke kanan Untuk bingung Ya Ini nampaknya Nah Ini ada Daun yang bukur Coba Daun bapaknya Alhamdulillah Daun sirih Berarti Tiga langkah lagi Aku sampai ke rumahku Nah Biasanya ibu bu Lagi apa ya Lagi nyapu alam Tapi aku kosong Bising Coba Assalamualaikum ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Ini desta bu Oh Desta Iya Desta naku Iya bu Alhamdulillah bu Desta pulang Kok gak ngasih kabar dulu Ya biar kejutan dong bu Kalau gak ngasih Kalau aku ngasih kapan Nanti bukan kejutan dong Iya Ini kebetulan juga Ibu juga bikin kejutan Gak tau Apa bu Saya masak kampas Masak kampung Noseng-ngoseng Wah Enak sekali bu Gak tau Kalau kamu mau datang Makanya beberapa hari ini kok Ada burung-burung Apa itu Perenjak-perenjak Ya perenjak Gak tau 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 Alhamdulillah bu Desta sekarang Sudah bisa Melakukannya Dengan sendiri Jadi Desta sudah mandiri bu Desta juga sudah Punya banyak ilmu Desta juga Sudah kerja Pokoknya Desta janji Tidak akan merepotin ibu lagi Ibu adalah wanita cantik bagiku Karena bagiku Wanita cantik adalah Wanita yang baik Maka kamu cantik Aku tak bisa memandang wajah ibu Tetapi aku bisa merasakan Begitu besar pengorbanan ibu Agar aku bisa mandiri Tidak dikasihkan di orang Ibu nangis bukan Karena saya sedih Ibu nangis Karena saya selena Kamu bisa pintar Bisa belajar Dan bisa tamat Sekolah di kota Terima kasih Alam pengorbanan ibu Selama ini Saya tidak bisa Membalas Kebaikan ibu Dan meskipun Aku tak dapat Melihat wajah ibu Aku bisa merasakan Kecantikan ibu Yang sesungguhnya Karena bagiku Wanita cantik adalah Wanita yang baik hati Dan peduli Bukan pada wajahmu Karena Kamu cantik Kamu Maka Adalah orang yang baik Kamu budiman Ternyata anaknya juga pintar Seperti keinginanku juga Bahwa kamu harus jadi Anak yang pintar Yang sore Yang bisa berguna Bagi bangsa dan negara Berguna bagi siapa saja Kamu harus menolong sesama Maafkan Desta ya ibu Kalau Desta Lalu kecil Seringat kotir ibu Seringat kotir ibu juga Justru ibu senang Kamu bisa bentar Iya ibu Tapi Ngomong Masih teman-temanku Gimana ibu Siapa ibu Itu teman-teman kecilku Ada Sakuni Pandu Dursa Dan lain-lainnya Kenapa ibu Iya itu Kalau si Sakuni Sama si Dores Itu juga sekarang Nasibnya Kasian itu nak Kenapa ibu Si Sakuni itu Gak punya kaki Dua-duanya Kasian Kalau si Dores Tangannya yang satu Kalau si Dursa Sama Pandu Kalau Pandu Juga cacat mata Karena Keserang penyakit Kerubom Masih Kasian mereka Ya ibu Kalau si Dursa Seteras Nak Maka Maka itu nak Kalau gitu Desta Mau melihat mereka Bu Desta ingin tahu Kata mereka Dan Desta Mau bantu mereka Bu Iya nak Harus itu Harus membantu Sesama nak Iya ibu Meskipun mereka Dulu Mengecek saya Tapi saya tidak pernah Sakit hati pada mereka Gak usah dipikirin Kan ada Bupatah kata Bahwa Kalau ditampar Pipi yang kanan Harus kamu Kasihkan pipi yang kiri Iya Betul ibu Dan ada satu lagi Ada petua Jawa mengatakan Yang belum pernah Saya sampaikan Kekamu nak Iya Siji Nyoto Tanpa Mata Loro Nerti Tanpa Diberawi Terlu Dukul Kandeniya Bapak Isok Udu Sambu Bapak Si Tuhan Iku Gak Perlu Tak Saya Masa Iki Buruh Masa Besok Yang Bapak Istiwa Satu Nanti Harus Saya kasih Tahu Apa Sebenarnya Empat Kata Itu Terima Kasih Ya Bu Pokoknya Petua Ibu Akan Desta Ingat Dan Pasti Dengan Banyak Pengalaman Yang Akan Desta Alami Desta Desta Mengetahui Makna Dari Empat Petua Ibu Ya Oke Ya Bu Tidak Usah Tengis Sekarang Ibu Siapin Saya Tanggung Ya Saya Mau Tengok Teman-temanku Dulu Oke Ya Bu Assalamualaikum Ya Bu Waalaikumsalam Hati-hati Ya Ya Desta Kemudian Mengunjungi Teman-teman Masa kecilnya Di mana Ya Pertama-tama Ia Mengunjungi Sakuni Dan Polis Ada Polisi Tidur Tiga Terus Di depan rumah itu Ada Pohon Mangga Ada Dampang Yang Jatuh Jadi Aku bisa Tahu Kalau itu Ada Pohon Mangga Ya Ini Ada Dampang Yang Jatuh Ini Nah Betul Ini Pohon Mangga Kekiri Tiga Langkah Ini Rumah Si Teman-teman Kusak Kusak Assalamualaikum Sakuni Sakuni Kemana Ini Orang-orang Gokok Gokok Sepertinya Ada yang mencari Gokok Sakuni Tuh Tengok Tengok Tuh Bilang Sakino Sakino Sakuni Namaku Wih Ada bertangkar Sih Yang Ini Sudah gede Mau bertangkar Assalamualaikum Sakuni Ah Bikin Repot Saja Boris Kau lihat Siapa Yang Boris Iya Kau Sebentar Kau Selamat 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 Eh Kamu siapa Kamu Eh Masa Masa Pasti sama teman Kecil Aku teman Kecilmu Eh Kan kamu Udah Gede Aku Gak Tau Eh Masih Ingat Kamu Bulu Pernah Katakan Bista Buta Ya Oh Itu Ya Aku Ingat Yang kecemblo Kekali Kayak Tai Kan Ya Iya Eh koko Ini ada Si hantu Dari Gua Buta Siapa Si hantu Dari Gua Buta Sakuni Boris Ini Ini Aku Yang datang Wah Yang kecemblo Kesung Apa yang Kamu Sini Enggak Sih Cuma Ingin Tau Kadang Kayak Apa Sekarang Kau Kan Nggak Dengar Sekampung Bilang Kau Nggak Punya Kaki Apalagi Yang Mau Kau Tau Memang Kenapa Nggak Punya Kaki Kau Tunggu Samu Kan Aku Sebagai Sahabat Siapa Tahu Bisa Bantu Kamu Gitu Kakak Kau Itu Kehilangan Kaki Karena Kecelakaan Tau Tau Nggak Kenapa Dia Kehilangan Kaki Aku Juga Kehilangan Tangan Tau Nggak Kenapa Kita Tau Tau Rang Nah Keren Kalian Sih Dari Kecil Suka Tau Rang Terus Sih Akhirnya Tadi Itu Kehilangan Kaki Dan Tangan Kamu Kesini Cuma Mongin Aku Desta Kamu Kesini Ngapain Kamu Kesini Itu Pake Apa Naik Sepeda Kayak Dulu Aku Merabah Merabah Ya Nggak 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 Sekolah Lama Tetap Nggak 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 Tadi Kan Aku Nggak Sampai Sini Ayo Dengan Mengingat Mencium Mencecap Merabah Nggak Koko Dia Nggak Nggak Hei Desta Kamu kesini Nenek Taksi Tengok Pesawat Aku Jangan Kan Bener Kan Kamu Kan Kurang Aja Eh Kamu Kesini Memangin Aku Nggak Punya Kaki Ya Nggak Aku Mau Bantu Kalian Bantu Desta Yang Nger Aku Ini Sekarang Cacat Kamu Tau Kan Cacat U C O C O D Cacat Tidak Kawan-kawan Itu Bukan Cacat Kekurangan Sama Saja Kekurangan Tidak Bisa Ngapa Ngapain Aku Kekurangan Kaki Gak Bisa Jalan Boris Aku Kekurangan Tangan Tangan Quersia Tiga Tangan 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 Kekurangan 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 Tidak Tidak Satu Bisa Makan Satu Bisa Cebok Bareng Kamu Sih Gak Bisa Lihat Gak Tau Gak Tangan Tiga Tidak Wah Asik Tau Gak Gak Tangan Tidak Tidak Pengen Mati Kalau Pengen Mati Ya Dihidupkan Deng Jangan Pengen Mati Udah Dendesta Kamu Kesintu Mau Ganggu Kami Kan Gak Aku Mau Ngasih Tau Kalau Aku Punya Proyek Mungkin Kamu Tertarik Kan Kamu Bintang Malam Proyek Proyek Apaan Pelukis Bunyi Kamu Seorang Pelukis Ya Pelukis Berarti Kamu Suka Peluk Peluk Dan Kis Peluk Pelukis Kampas Koko 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 Mungkin Orang Tidak Bisa Melihat Mau Bikin Karya Lukis Kamu Gak Tau Sih Makanya Kamu Harus Lepas Sintar Tung Ya Mau Gak Bantuin Desta Dengar Simpan Nasihatmu Buat Teman Teman Yang Lain Kita Gak Butuh Nasihatmu Kita Tudah Gak Punya Harapan Desta Gak Punya Kaki Gak Bisa Kemana Mana Gak Punya Tangan Gak Bisa Nasihatmu Buat Si Siapa Yang Sekarang Kayak Kamu Buta Siapa Pandu Oh Iya Itu Si Pandu Sama Bursa Yang Gila Sama Adiknya Yang Gila Sudah Sana Pergi Sana Ya Sana 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 Tapi Aku Berharap Kalian Bisa Bangkit Dan Pasti Ada Harapan Pasti Itu Buat Kalian Eh Desta Kau Mau pulang Mau pergi Aku mau pulang Nama Pandu Sana 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 Oke Makasih Teman-teman Hati-hati Pokoknya Kalian harus Semangat Desta Kemudian Melanjutkan Perjalanannya Ia Mengunjungi Pandu Dan Dursa Listrik Terus Ada Pohon Jambu Nah Itu Semua Air Misalnya Ini rumah Desta Di sebelah Suara Air Itu Kemudian Setelah rumah Desta Tiga Lampang Lampang Rumah Saudara Pandu Sahabat Baikum Nah Ini ada Pohon Terus Kekanan Ini dia Assalamualaikum Pandu Assalamualaikum Gak 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 Assalamualaikum Gak 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 Pandu Assalamualaikum Ya Dursa Ada apa Oh ada Tamu ya Sebentar ya Aduh Aduh Pak Kejebak Lemang Aduh Assalamualaikum Ya Waalaikumsalam Ini siapa ya Aku Desta Pandu Teman Kecilmu Oh Desta Desta Yang mana Yang mana Yang sering kamu Bocingan Itu Oh Kita pernah Kecempung Kali Dulu Ya Iya Dan aku Gak Bersama Berenang 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 Gaya Batu Iya Kalau aku Kalau aku Gak Kecempung Kali Ya Bisa Sih Mengapung Dua hari Lagi Kenapa Kamu Tidak Bila Kecedut Ya Iya Aku Sekarang Udah Gak Bisa Melihat Gak Bisa Melihat Kenapa Dua tahun lalu Aku kan Kena Blukoma Iya Tiba-tiba Penglihatanku Lama-lama Hilang Oh Gitu Pekerjaanku Juga Hilang Gak Cuma Penglihatanku Tapi Orang-orang Seperti kita Itu Harus Pekal Pandu Itu Masalahnya Desta Aku Tidak Seperti Kamu Yang Pendengarannya Pekal Yang Penciumannya Tajam Perabaannya Juga Apa Bisa Meraba Yang Kecil-kecil Gitu Aku Ini Orang Mata Bisa Melihat Sekarang Gak Bisa Ngapa Ngapain Tanpa Mata Kamu Tidak Bisa Hati Pandu Kita Ini Bisa Mengoptimalkan Indra Kita Yang Masih Berfungsi Berapa Mencecap Membau Mengingat Lingkungan Pokoknya Aku Yakin Kamu Pasti Bisa Seperti Aku Terus Kalau Kamu Sebagai Orang Yang Gak Bisa Lihat Dari Lahir Menurut Apa Kelebihannya Aku Tidak Pernah Rasis Pandu Aku Tidak Pernah Memandang Orang Dari Warna Kulitnya Maka Aku Tidak Pernah Mekat Hei Kamu Kulit Hitam Hei Kamu Kulit Belah Gak Pernah Karena Apa Aku Gak Bisa Memandang Atau Mengetahui Warna Kulit Ya Tapi Beda Lah Sama Akulah Aku Kan Gak Seperti Kamu Apalagi Dulu Sa Adik Dia kan Ini Gara-gara Pernah Demam Atau Apa Begitu Ya Oh Gitu Pendengarnya Terganggu Hilang Satu Gak Bisa Dengar Terus Sering Ini Pusi yang Puter-puter Itu Vertigo Let's go Vertigo Terus Kemudian Demikirin Terus Lama-lama Gangguan Mental Coba Coba Awin Ketemu Mama 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 Anggong Dingini Eteh Mana Mama Eh Eteh Panas Eteh Jadi Eteh Panas Yang Manis Selamat Satu Mama Bukan Kamu Pengen Ketemu Sama Boris Boris Gak Disini Bos Sama Sakumi Disana Aku Lupa Soalnya Maklum Sudah 12 Tahun Gak Sini Tapi Tapi Kalau Tuna Netra Boleh Gampang Lupa Gak Sini Gawat Kalau Lupa Bisa Nih Hilang Semuanya Dong Sebentar Tidak Boleh Lupa Aku Panggili Dursa 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 Ini loh Ada temenmu Kesini Dursa Tidak Jidak Kamu Didepan Kamu di depan ya Ya begitu Sekarang dia kalau ngomong Memang susah Nyambung Aku juga sekarang ini Sudah hampir putus asa Karena kehilangan pekerjaan Dan harus tergantung Ke orang lain Kamu kan pandai Bercerita Kamu coba nanti Belajar merabah Ya tapi apa aku bisa Bisa kok Pokoknya acara kita ada kemauan Kita pasti bisa Dan itu si Bursa kan baru pinter Mewarnai Aku punya proyek namanya Seni Rabak Seni Rabak? Ya Seperti apa? Yaitu melipus bunyi Karena Aku bercanda Bunyi kan gak ada wujudnya setauku Bagaimana bisa dilukis Tapi bunyi memang tidak ada wujudnya Tapi kan bunyi bisa disasakan Bisa didengar Iya bisa didengar Aku memadukan aksara Karena aksara itu adalah gambar suara Misalnya Aksara A, B, C Itu kan suara A, B, C kan? Iya sih Nanti Kamu yang bikin konsepnya Nanti adikmu yang mengarnai Setuju gak? Ya setuju Tapi apa itu bisa buat cari nafta? Bisa Pasal nanti kita cari Marketernya lebih baik Kita cari Siapa yang tertentu Dengan lupisan kita Pasti ada Nah ini kan baru Melukis bunyi Terus Siapa lagi yang akan kamu ajak? Nah teman kita Sabuni Sama Dolis Ah kalau dua orang itu Susah sekali Desta Tapi aku kampung Dengan mereka Mereka pintar menganyap Membuat mainan Nah aku berencana Akan membuat Mainan tradisional Yang sekarang sudah Ditinggalkan Yaitu Dolanan Cah Deso Atau Mainan Anak Desa Kamu selain bikin Mainan Lukisan gitu Kamu bisa apalagi Desta? Aku bisa melukis Bunyi Ya selain melukis Selain bikin mainan Gitu kamu bisa apalagi? Aku Kadang-kadang bikin cerpen juga Cerpen? Ya cerita pendek Dan itu Buru timbul Oh Kamu bisa Kamu pingin telur Lalu kecil Kira-kira Kapan kita akan belajar Desta? Ah Dalam terkata ini Tapi yang penting sekarang Kamu harus Pertajam dulu Peragakanmu Penciuman Perdengaran Serta Jangan sampai esok Ingatan Tidak boleh lupa Kalau dosa Bisa gak ya Dia Jadi semacam Apa Mengurangi Bebannya begitu Dengan berkesenian? Bisa Nanti aku carikan Sekolok Kebetulan aku kan Agar pembina Salah satu LSM Mereka akan bantu kita Karena LSM itu Perduit dengan disabilitas Oke Desta Menarik sekali Eh Dusa Dusa Dengar gak kamu? Dengar gak Dengar Kamu tetap harus Harus sehat 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 Dan Lima Lima Bung Duh Semar Semar Duh Semar Semar Ketepe Udah Desta Demang kayak gitu Ayo kita balapan gak Jadi gak Satu terabat loh Oke Oke Ya Balapannya besok ya Besok ya Iya Besok balapan ya Itu 525 Kilo Kalau nyaran Apunya Seribu Terabat malah Lebih kecang dari kamu Ya Enggak Oke ya Pandu Aku pamih dulu Ya terima kasih Desta Pokoknya kamu harus senang Kita jangan mau dikasihani Dan kita tidak boleh Merepotkan orang lain Iya betul Terima kasih Desta Selama kita bisa mengerjakan sendiri Kita kerjakan sendiri ya Iya Oke terima kasih Aku pamih dulu ya Iya Hati-hati di jalan Desta Di masyarakat Kampung ya Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Desta pun bersama teman-temannya Bangkit melalui Seni Raba Ojo gampanget dan disakut Lamontang pisanglah Desta pun bersama Tadi Wajib Utang 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 wajib Disa Huri Kepada barang singiman Dimohon Untuk memberikan Penghormatan Kepada adil Terima kasih. Terima kasih.